Masih bersama kami pemirsa di kabar keperigirakan permuka kuartir ranting Tanjung Pinang Timur menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus majelis pembimbing kuartir andalan Lembaga Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Kehormatan Masa Bakti 2021-2024 yang dilaksanakan pada kami siang 11 Agustus di kantor camat Tanjung Pinang Timur. Dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus majelis pembimbing kuartir andalan Lembaga Pemeriksaan Keuangan dan Dewan Kehormatan Gerakan Pramuka Kuartir Ranting Tanjung Pinang Timur Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Endang Abdullah selaku Ketua Kuarcap Tanjung Pinang melantik camat Tanjung Pinang Timur Dodi sebagai Ketua Mabiran Gerakan Pramuka Tanjung Pinang Timur beserta para pengurusnya. Hal tersebut disampaikan Zulkarnain Simbolon selaku Ketua Kuaran Tanjung Pinang Timur dirinya mengatakan pelantikan ini menjadi sebuah legalitas bagi pihaknya dan sebagai motivasi serta penyemangat menyusun program kerja. Alhamdulillah tadi baru saja dilaksanakan pelantikan dan pengukuhan untuk pengurus majelis pemimbing ranting dan pengurus kuartir ranting serta Badan Kehormatan dan Dewan Kehormatan dan Badan Pemeriksa Keuangan Kwartir Ranting Gerakan Pramuka Tanjung Pinang Timur dilantik langsung tadi oleh Ketua Kwartir Cabang Kota Tanjung Pinang Kandang Abdullah SKP MSI tentunya pelantikan ini menjadi sebuah legalitas bagi kami dan sebagai motivasi penyemangat buat kami khususnya di pengurus ranting Tanjung Pinang Timur. Kami berharap kepada pertama dari Kuartir Cabang kemudian dari Mabiran untuk terus mensupport kami di pengurus kuartir ranting dan ada teman-teman anda lain ranting teman-teman pengurus ranting tentunya kami membutuhkan sinergi dan kolaborasi kita semua karena kita menyadari amanah ini memberikan tantangan yang besar untuk kita menjalankan menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kegiatan yang dihadiri seluruh pengurus harian gerakan Pramuka tersebut berlangsung lancar dan khidmat Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan